Ya, punci tahun depan segera hadir equity crowdfunding alias urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi. Saat ini draft peraturannya telah disusun oleh OJK dan berada di tangan Kemenkumham. Nah, OJK ini meragetkan pada Januari tahun 2019 ini belayat ini sudah rampung dan bisa dirilis. Equity crowdfunding menjawab kebutuhan pelaku UMKM maupun juga perusahaan rintisan atau startup yang beraset kecil selama ini yang belum bisa memanfaatkan pasar modal. Nah, equity crowdfunding ini juga bisa menjadi alternatif instrumen investasi untuk Anda. Apa yang perlu kita ketahui mengenai equity crowdfunding kami ulas selengkapnya untuk Anda berikut ini kita lihat ya. Nah, ini dia equity crowdfunding ini mirip dengan penawaran umum saham perdana atau initial public offering atau IPO. Bedanya ini perusahaan yang melakukan equity crowdfunding ini tidak tercatat di bursa efek Indonesia jadi tidak melantai di BEI. Perusahaan ini biasanya beraset kecil bisa mencari pendanaan tanpa harus melakukan IPO. Nantinya investor yang menanamkan modal akan memiliki sejumlah saham sesuai dengan dana yang diinvestasikan pada perusahaan yang beraset mini ini. Nah, dalam memasarkan sahamnya perusahaan yang membutuhkan pendanaan ini tidak sendiri melainkan dibantu oleh penyelenggara yang ikut memasarkan saham perusahaan melalui platform digital. Jadi, kemungkinan besar penyelenggaranya nanti adalah perusahaan fintech. Untuk menjadi pelenggara, nah harus mengajukan izin ke otoritas jasa keuangan. Perizinan ya, memiliki keahlian di bidang teknologi serta keahlian melakukan kajian atas penerbit. Penerbitnya adalah perusahaan rintisan ataupun UMKM ya. Intinya perusahaan yang beraset kecil atau mini. Untuk menyaksikan video lengkapnya, silakan klik link di deskripsi di bawah ini. Saya Alin Miratmaja, CNBC Indonesia Beyond Business.